Seorang pelajar di Nusa Tenggara Timur ditangkap pihak kepolisian karena diketahui telah membunuh tantenya. Pembunuhan dipicu lantaran korban menolak untuk berhubungan badan dengan pelaku. Dikutip dari kompas.com, pelaku pembunuhan diketahui berinisial YYF 19 tahun, pelajar kelas 12 di sebuah sekolah menengah atas di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Sedangkan korbannya diketahui berinisial MRL 47 tahun, yang tak lain adalah tante korban. Kepala Satras Krim Polres Malaka, Ibtu Jamari, mengatakan kasus pembunuhan itu terjadi pada Jumat 2 Juli 2021. Jamari menuturkan kasus pembunuhan itu terungkap setelah polisi menerima laporan adanya penemuan mayat di pinggir Cekdam Sadang, Dusun Srim, Desa Raisamane, Kecamatan Rinhat, Malaka, Jumat lalu. Kejadian itu bermula ketika YYF mendatangi rumah korban sekira pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dikutip dari Kompas.com, saat itu ia menanyakan keberadaan korban kepada ibunya. Kemudian sang ibu memberitahunya jika MRL sedang berada di kebun yang jaraknya lebih kurang 1 km dari rumah. Pelaku kemudian menyusul korban ke kebun, namun MRL tak ditemukan. YYF kemudian kembali ke rumah melewati jalan menuju tanggul air. Saat melintas di tanggul air, YYF melihat korban sedang mencuci tangan. Pelaku pun timbul niat untuk menyetubuhi korban, namun ditolak. Karena kesal ditolak, pelaku kemudian melempari korban dengan batu dan mengenai bagian wajah kelopak matanya. Akibatnya mata korban terluka dan berdarah. Untuk menjaga korban berteriak, pelaku lalu mengambil kayu dan menusuk korban hingga tewas di tempat. Setelah itu, pelaku dengan tenang kembali ke rumah ibunya dan menyampaikan bahwa dirinya menemukan tantenya dalam kondisi meninggal dunia di Cekdam. Kasus itu pun dilaporkan ke Mapolres Malaka. Namun setelah diselidiki, terungkap pelaku pembunuhan tak lain adalah keponakan korban, yaitu YYF. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!